selamat menikmati internet, di twitter pemirsa, jadi persoalan yang rame sekali gegeran lah bisa dikatakan begitu, katanya 8 varian mobil SMK ini jadi penantang Toyota Fortuner, Hilux dan netizen pendukung Jokowi bilang, kadron itu bingung, karena ini 8 varian ini betul-betul tidak terduga, itu menurut mereka, ya dan ada satu netizen pendukung Jokowi tampaknya sewaktu proses kadron sibuk-sibuk ngejek, ya Jokowi itu pembohong udah muncul, gak sanggup beli ya itu katanya nah, rame pemirsa di jagat internet ini karena memang ada gambarnya gambar foto gitu ya, mobil yang sebetulnya apakah ini benar SMK atau bukan gitu ya, tapi kalau gambarnya bagus sekali memang kayak Fortuner ya atau Pajero lah kayak begitu begitu luar biasa gitu nah, disini akhirnya menjadi ribut ya kita juga bisa bertanya asli atau palsu ya, kalau ijazah asli itu ada fotokopinya memang tetapi keasliannya itu tidak ada atau bahkan siluman gitu loh betul-betul barangnya gak ada cuma dinarasikan ada tetapi yang jelas adalah bahwa geger ya karena ada lapan varian mobil SMK luar biasa tapi gak usah pemirsa cari di dealer ya nanti kecewa mungkin orang-orang yang ada di dealer-dealer mobil itu kecewa melongo gitu loh ada 8 varian mobil SMK ini baru tahap di jagad internet ya keperang narasi dan tampaknya ini seperti ya biasalah yang namanya kehidupan mereka ya seperti itu selesai dinarasi dan setelah itu ngacir sendiri kan begitu dikatakan ya ini oleh Insulteng.com ya sejauh ini mobil SMK mengeluarkan 8 varian ya mengeluarkan 8 varian mobil Indonesia dua diantaranya pesaing Fortuner dan Hilux gitu netizen pendukung Joko Widodo sebut kadron bingung melihat varian mobil SMK yang diluncurkan beberapa waktu yang lalu ya sayang memang belum ada rekaman videonya itu seperti apa gitu ya kalau gambar ada ya tapi gambar itu kan sangat mudah di ubah-ubah atau bagaimana ditempelin tapi kalau ada videonya itu relatif bagus ya cara menipunya itu gak kebangetan gitu ya atau bahkan kalau sudah disediakan di sejumlah dealer berapalah misalnya 2000 mobil atau apa kan begitu masa melepas hanya satu prototipe gitu kalau sudah mulai dijual satu orang datang dibeli sudah habis gitu kan nah ini ada 8 tipe mobil buatan anak bangsa yakni kendaraan SMK ya yang siap tantang Toyota Fortuner dan Toyota Hilux itu kata netizen yang tampaknya bikin geger itu ada juga yang bikin geger itu adalah penampakan mobil gaib pickup SMK berseliwaran di jalan saingi Grandmark ya dan katanya SMK manufaktur yang pabriknya berlokasi di Boyolali Jawa Tengah adalah kendaraan buatan anak bangsa itu yang tampaknya dulu sempat ada tetapi itu pickup aja tetapi kalau mobil SMK dengan 8 varian ya 8 varian yang itu adalah asli saya kira Indonesia sudah geger ya karena pastilah orang Indonesia itu bangganya bukan main dan mungkin sosial trustnya bagi Jokowi itu langsung melambung ya oh yang selama ini mengatakan dia menipu dia palsu dan lain sebagainya gak benar itu ini buktinya mobil SMK itu ada ya dan karena itu ya ditantang sekalian ya oleh Bang Edi ini ada Bang Edi perusahaan pemilik perusahaan tambang emas apa-apa saya gak tahu persisnya ya eh kalau benar ada barangnya ya lu anterin ke rumah gua 5 unit dibayar cash gak pakai angsuran ya ini karena dari 10 tahun lalu SMK dibangga-banggakan ya tapi jelas ya contoh barangnya kayak mana di showroom gak ada tempat beli mobil itu di showroom di dealer lah biasanya begitu ya dealer yang biasanya punya showroom atau apa ya bukan ke pabrik langsung lalu ditanggapi oleh ada yang namanya Irwanto Adrianto alamatnya dimana pak saya dan tim akan kirim 5 unit sesuai permintaan bapak cash ya pak tolong DM alamat dan nomor kontak anda ya tentu tentukan model dan warnanya wuh kayak serius aja ini ya dan dikasih lah nama alamat itu alamat kantor persis memang ditunggu 2x24 jam ya standar lah biasanya kalau ngantar-ngantar mobil begitu ya orang order mobil ada DP ada apa begitu ya diantar mau di cash gitu kan diantar alamatnya jelas dipastikan ada yaudah kirim barang ya kalau sampai nggak jadi ya bisa ke pengadilan kan begitu ya ditunggulah itu dan apa yang kemudian terjadi ya dari kemarin sampai hari ini ya di media sosial Twitter pada ketawa gara-gara mobil SMK yang dibangga-banggakan oleh para baser itu ya saat seorang pengusaha emas ya Bang Edi minta dianterin beneran mau beli mobil SMK pesen 5 ya karena kalau ya mungkin nggak tahu ya harganya berapa belum dicantumin ya dari mobil SMK ini tapi kalau setara dengan SMK apa dengan Fortuner atau Pajero atau seperti itu kan baguslah di atasnya Innova begitu harganya ini memang tambang emas jadi ya beli 5 kes itu ya mungkin nggak nggak usah babi bula ada duitnya gitu kan dan akhirnya baser pada ngeles gitu ya padahal itu kan kesempatan baik sebetulnya pemerintah untuk para baser membuktikan bahwa mobil SMK itu benar-benar real dan ada bukan goib atau siluman atau bukan mobil palsu kalau mobil palsu ya nggak tahu apakah ada fotokopinya atau apa tapi kalau ijazah palsu itu bisa beredar di mana-mana ijazah palsu ya kalau ijazah asli sih sudah pasti tidak 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 beredar ya ijazah palsu itu beredar kalau aslinya nggak ada tapi kalau fotokopi ijazah beredar tapi aslinya ada itu bukan ijazah palsu tapi salinan ijazah itu bedanya nah akhirnya netizen ngeletek para baser dengan video dagelan mobil SMK pesanan bank edi itu sedang diantar otw SMK pesanan bank edi dan di negara wakanda cuma ada ya itu adalah mobil mungkin orang merekam video di jalan tetapi apa kayak truk pengantar mobil itu yang kosong nggak ada isinya namanya juga mobil siluman tetapi ya memang dulu mobil-mobil begini ini sangat dibanggakan oleh Jokowi dan Jokowi itu ya bisa dikatakan berhasil menjadi menjadi apa itu presiden RI itu ya karena mobil SMK ini yang mengantarkan Jokowi itu tetapi ternyata siluman bila itu fiqh wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati